Oke selamat datang kembali dan disini untuk mode tantangan podium sudah bisa kita jalankan misinya dimana untuk saat ini langsung saja kita jalankan misi event terbaru bukan bukan event jika saya lebih tepatnya mode tantangan terbaru yang dihadirkan di bagian sini kalian bisa lihat untuk tantangan podium pamerkan kemahiranmu dan tantangan terbaru dalam tantangan terbaru bersaing dan menangi seranggaian permainan kemahiran dan laga untuk meraih pemain OVR 92 hingga 101 1200 permata dan koin oke langsung saja kita kunjungi ke bagian mode tantangan dimana disini sudah gue selesaikan ya guys ya dan hasilnya seperti apa oke mari kita lihat disini Oke untuk matchnya ataupun untuk laganya kurang lebih seperti ini ketika kita sudah sampai di babak final ini perjalanan yang kita mulai dari sini terlebih dahulu guys ya nah ketika kita sudah sampai di bagian sini ini kita disuruh untuk melawan ya untuk di beberapa pemainan kemahiran ada 2 biji kemudian ada laga juga lawan bot tapi botnya tenang saja botnya ini mudah guys ya botnya mudah tidak seperti di minggu kemarin yang susah untuk mencetak gol sekarang botnya lebih ya bisa dikatakan kembali ke setelan pabrik yang semula guys ya nah seperti ini di laga final kita akan menantang player asli dengan OVR ataupun dengan stat seperti apa nah seperti ini ini gue skip langsung ke laganya guys ya dan laga di babak kedua kurang lebih seperti ini gue sempat tunggu di babak pertama dan ya babak pertama gak sempat kerekod sih nah disini untuk lawannya sih ini gue ketemu di kelas dunia guys ya gue ketemunya di kelas dunia dengan ya dengan skor akhir 2-0 gue menang 2-0 kita coba lihat gameplay dari ya mungkin yang bertanya-tanya gameplay gue guys ya nah disini karena gue juga jarang sekali main head-to-head ya kalian mungkin juga tau lah banyak cheater ya guys ya nanti kita coba bahas cheater boy final saat ini untuk menyelesaikan misi ini ini tenang saja masih ada beberapa kesempatan kalau kalian mungkin sempat mengalami kekalahan di babak final untuk mendapatkan pemain 92-101 tapi tenang saja nah disini gue berhasil cetak gol yang kedua dari Jinola pada menit ke-62 tenang saja ini ada beberapa kali percobaan mungkin sisanya harus menggunakan permata sih kalau gak salah nah jadi kita coba selesaikan terlebih dahulu untuk misi di babak kedua ini guys ya untuk podium challenge sendiri ini entah berlangsung selama setiap hari atau hanya di hari-hari tertentu mengingat untuk durasinya disini ada sekitar lebih dari satu hari guys ya keterangannya ya menit ke-70 dengan skor 2-0 ini bertahan sampai akhir sih kita coba skip saja guys ya kita coba skip kita percepat oke kita langsung menuju ke menit ke-90 dan inilah hadiah hadiah yang gue dapatkan ketika sudah memenangkan podium challenge atau tantangan podium skor akhir 2-0 di waktu penuh ini kalau ada skor sama mungkin ada extra time ya guys ya oke kita coba lihat nanti yang gue dapatkan ini gue dapatnya di OVR 96 sih kalau gak salah oke tembakan kedawang 4 banding 4 kemudian 4 2 2 ini adalah hadiah yang gue dapatkan selamat untuk pemenang dari tantangan podium kedapatnya dari Retro Star ya guys ya Retro Star dari RM kita dapat Mahrez 96 lah dan tentunya bisa kita perjual belikan ya guys ya kita dapatkan pemain dari sini bisa kita jual oke nah dapat 1200 permata kemudian ada 30 ribu koin dan ya tentu ada satu pemain di OVR 92 sampai 101 untuk Mahrez sendiri lumayan disini memerah guys ya bisa kita jual ya meskipun harganya murah tapi ya gak apa-apa lah Riyad Mahrez Al-Jazir 96 nah dapat seperti ini kalian dapat siapa dari mode tantangan ini atau mungkin masih belum selesai juga karena mungkin ya kalah beberapa kali ya bisa dicoba lagi ya guys ya oke seperti itu jadi gimana untuk tantangan kali ini apakah sudah selesai atau masih susahan untuk dilawan player asli pas di finalnya coba komen di bawah guys ya dan yang sudah selesai dapat siapa bisa juga tulis di kolom komentar tentunya nah untuk tantangan harian ya sama seperti biasa hadiahnya 82 sampai 103 tapi lagi-lagi paling coba mentok di OVR ya mungkin OVR kalau dapat 103 sih ya sangat-sangat-sangat-sangat hoki ya guys ya seperti itu coba komen di bawah untuk di mode tantangan terbaru tantangan podium 92 101 sekali percobaan harusnya bisa menang sih tapi kalau ya mungkin ada cheater juga disana ya nggak tahu juga guys ya oke itu saja terima kasih sudah menonton nanti kita bahas cheater kalau sempat kita coba kumpulkan bahannya terlebih dahulu guys ya jangan lupa untuk diklaim hadiah rentetannya lumayan setiap 3 hari sekali kita bisa dapatkan 500 permata oke itu saja untuk hari ini terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati